Halo guys, kita langsung mau nyoba test ride Honda All New Rebel 2020 Powernya 45 HP, 8500 RPM Torsinya 43, di 5500 RPM Mesinnya yang pasti adep guys, dia udah ada radiator 471 cc pasti nggak panas lah Oke, sekarang kita saatnya summary Kelebihannya motor ini pendek, ringan, adem, semut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo guys, kita ketemu lagi, welcome back to YouTube channel IG BigBike Gimana kabar hari ini? Semoga baik-baik dan sehat selalu Guys, hari ini kita mau ngebahas All New Honda Rebel 500 Jadi kita barusan masuk All New Rebel 500 warna biru Kita hari ini mau ngebahas spesifikasi detail Kelebihannya apa dibandingkan Rebel yang lama dan kita mau test ride Yuk kita langsung lihat ke motornya Nah, ini dia barangnya guys Nah, ini dia barangnya guys Kita barusan masuk 1 unit Honda All New Rebel Nika 2020 Full paper plat B Warnanya biru doff ya, biru doff Pajaknya panjang bulan 12 2021 PPKB-nya udah ready Jadi udah siap gas keliling kemana-mana Terus motor ini juga sudah ada aksesoris Yuk kita lihat dulu motornya Jadi All New Rebel itu dia headlampnya sekarang udah LED guys Lampunya juga udah LED Ini udah ada aksesoris Lakson Agin guard Floor board Sama pedal pedalnya model forward control ya pas nilangnya Motor super mulus tanpa cacat Kita coba nyalain Lampunya semua udah full LED ya Terus kenal portnya juga udah diganti Kenal port full system custom ya Jadi suaranya udah mantep banget Lampu depannya LED cakep banget Jadi kayak lampu aftermarket ya Tapi sebenernya ini bawaan ya Asli lampu asli Kita lihat ke speedometernya Speedometernya ini juga Juga kalau kita nyalain Nah ini kalau kita nyalain Desain speedometernya ini beda Dari dibandingkan yang Honda Rebell yang lama Clutternya juga beda semua Terus satu lagi kelebihannya Dia koplingnya udah pake sliver clut Assis and sliver clut Jadi koplingnya ringan banget Saya pake satu tangan aja bisa Itu guys kelebihannya Sama satu lagi Shock belakangnya ini bisa di adjust Bisa di setting keras sempuknya Itu sih kelebihannya Jadi lampu Lampunya semua udah full LED Assis and sliver clut Desain speedo baru Mantap Kalau mesinnya sih Sama dengan yang Honda Rebell yang lama Kita bahas sebentar ya Tentang spesifikasi teknisnya Cut Motor ini Oke Gila ya Jadi kita bahas sedikit Spesifikasi Honda All New Rebell ini Untuk mesinnya Sama dengan Old Honda Rebell Motor ini kategorinya Motor cruiser penjelajah Kelebihannya motor ini Coknya pendek guys Seatnya cuma 690 Jadi kalau tingginya Kalian di bawah 170 Bisa banget Bawa motor ini Terus Motornya ringan Berat basahnya Cuman 190 kilo Terus Kita bahas Spesifikasi teknisnya CC nya 471 CC guys 2 silinder Pendinginnya Cairan DOHC 8 valve Boru kali struknya Diameter piston 67 mm Struknya 66,8 mm Kompresinya 10,7 Banding 1 Jadi gak perlu Pertamak turbo Pakai bensin Pertamak aja Dia bisa Sistem starternya Electric starter Terus Sistem pembakarannya PGMFI Programmable Fuel Injection 6 percepatan Koplingnya Kopling manual Pakai kabel Terus Substop Untuk rangkanya Tipe steel ya Dari baja Steel diamond Terus kapasitas tankingnya 11,2 liter Terus Kalau saya baca Di spesifikasi teknisnya Konsumsi bahan bakalnya 27 km Per liter Terus kapasitas Olinya 3,5 liter Stop Terus kita ngeliat Ke suspensi depannya Itu model teleskopik Xiaowa 41 mm Untuk front firenya 130,90 Ring 16 Pengeremannya ABS Cakram Kali perdepannya ABS ya 2 piston Disnya single disc 296 mm Stop Terus kita menuju ke Band belakang Yang ukurannya 150 80 Ring 17 Jadi yang depan itu Ring 16 Yang belakang ring 17 Untuk pengeremannya ABS Single juice 220 mm Satu piston kalipernya Ini mereknya Misin Terusnya suspensi belakang ini Bisa di adjustable Stop Ini komposisi depan ini Panjangnya 2188 mm Atau 2,188 meter Gak terlalu panjang Termasuk motor yang ringkes Ya guys Compact Wheel base nya Jarak sumbu rodanya 14 90 mm Oke Kita menuju ke Sektor speedometer Untuk posisi kontaknya Disini guys Nyalain Kontaknya disini Terus kita ngeliat tombol-tombolnya Ini tombol lampu deket Lampu jauh Gak ada Oh pass light nya Dibawah disini guys Ini klakson Sane Terus Agent on off Stutter Terus Ini lampu hasard Terus ini Stutter ya Terus kita lihat Desain speedo nya Backlight nya Warna biru Ini ada gear indikator Petunjuk kecepatan Ada jam Ada penunjuk bahan bakar ABS Lampu netral Oil pressure Terus disini ada tombol Nah ini total udo Trip A Trip B Terus ada Average bahan bakar Trip A Average bahan bakar Trip B Actual average bahan bakar Kembali lagi ke total Yang disini ada tombol untuk reset trip A Trip B Ini tambahnya disini Udah itu aja sih guys simple Jadi kita gak usah berlama-lama Kita mau langsung test ride Kita coba Check sound nyalain dulu Ops Kita coba check sound guys Sampungnya udah pulang ini Kita coba deh Kita coba deh Connor Oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Koplingnya ringan banget guys Sudah ada fitur Terima kasih telah menonton Semoga gak hujan ya Paling jengkel kalau Ngefolk hujan mendung-endung Pusunya sih sejuk guys Terima kasih telah menonton Nyaman bro motor ini Terima kasih telah menonton Akselerasi Akselerasinya juga gak lemak guys Sudah kenapunnya juga asik Jadi gak benar-benar Gelap guys Gelap guys Gelap boy Tapi motor ini Tapi motor ini benar-benar nyaman guys Tapi motor ini benar-benar nyaman guys Kalau buat riding jauh Buat harian Terima kasih telah menar-benar nyaman guys Terima kasih telah menar-benar nyaman ya 471 cc Pasti gak panas lah Lampu sein, lampu headlamp, lampu stoplamp udah LED semua Terima kasih telah menarik Lumayan kenceng guys Lumayan kenceng guys Pencah Depan single cacram 296 Belakang 220 tenaganya enggak mengecewakan motor ini bantingan suspensinya juga lumayan empuk nyaman sekarang ini ada giri indikator kayaknya rebel yang lama dulu saya nyoba enggak ada giri jadi lumayan banyak penyempurnanya selain kompliknya juga sekarang ringan pol pakai tangan satu aja bisa jalanan hari ini agak sepi ini velg depan sama velg belakang ukurannya beda guys yang belakang yang depan 16 yang belakang 17 wah remnya bagam mantap lah ya terus rebel ini asiknya juga motor ini di custom cocok guys jadi motor ini banyak orang pakai buat bahan custom ala-ala Harley ya bober style banyak orang beli rebel untuk dibuat custom buah 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 selamat menikmati selamat menikmati ada bar bahan bakar bar fuel meter ya jadi ini sisa 2 bar asik sih motor ini friendly banget wih ada corolla cross baru tau liat ada corolla cross ini ada order buat hp udah lumayan lengkap sih semua motornya lengkap kok guys footstepnya ini juga ada semua dia udah dipasangi forward control ya kalau punya keren ya LED oke kita underlok sini aja guys pede bro motor ini motornya enak banget oke sekarang kita saatnya summary kelebihannya motor ini pendek ringan adem smooth jadi rata-rata pokoknya kamu bisa main coupling pasti bisa bawa motor ini karena seat height nya cuma 690 buat koncengan juga bisa ABS sistem safety nya juga bagus sliver terkelat minusnya apa ya minusnya cakram depan masih satu aja itu aja sih harusnya 12 cakram ya terus apalagi ya minusnya nggak ada sih guys motor ini enak motor cruiser tapi yang buat harian ya kalau cruiser sih rata-rata memang dia shocknya pakai telescopic ya bro saya jarang lihat cruiser yang pakai upside down overall motor enak banget terus atpm jadi kamu bisa service banyak di dealer honda trisail value nya juga bagus kilometer masih 2700 kita jual motor ini 172 juta guys yang berminat langsung kontak Mr. IG BPKB nya sudah ready oke kita mau balik mandungnya udah gelap mau hujan ini guys Surabaya saya bingung kadang panas berapa hari ini sekarang mau hujan lagi waduh kacau kacau kacanya nggak menentu buat yang barusan nonton jangan lupa guys kamu bisa tekan tombol subscribe YouTube channel IG BPKB kamu juga bisa follow Instagram kita ya Tiwan Gani Muge salam saya dan sukses buat kita semua doa yang terbaik untuk kalian sampai ketemu di vlog berikutnya guys saya izin pamit dulu bye-bye bye-bye